Hai proses yang akan dilakukan ini adalah mengaktifkan IM4 atau penggandaan IM4 cuman dalam proses ini ada kelemahan sedikit dalam hal masa pakai aktivitas mikroorganisme setelah digandakan dicampur semua bahannya nanti dia tingkat tertinggi adalah pada hari ke-10 hingga hari ke-17 dengan estimasi antara sekitar 30 hari masa pagainya langkah pertama yang dilakukan adalah mencampurkan antara IM4 dengan tetes terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! saat pencampuran nanti ditambahkan air secukupnya saja untuk mengencarkan kedua bahan ini antara tetes tetes dan IM4nya sebenarnya masih bisa ditambahkan bahan-bahan lainnya antara lain buah-buahan segar misalnya mangga nanas atau yang lainnya karena ini tetesnya satu liter satu setengah liter, IM4nya satu liter, buahnya seandainya pakai pun jumlahnya sekitar satu kilo seumpama akan ditambah sumber kabohidat bisa ditambahkan bekatul usahakan cari yang bekatul separator yang berwarna putih dengan berat masa yang lebih tinggi dibandingkan yang katul biasa yang berwarna coklat itu setelah tercampur semua sekarang ditambahkan air botolnya nanti bisa dibilas dulu ditambahkan ke situ tangan langsung aja tambahin aja tambah 2 goyang itu sekitar 3 literan setelah itu diaduk-aduk sampai rata tangan lurus diaduk-aduk 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 diputar melingkar seumpama nanti sudah sudah dirasa pencampurannya nanti sudah sempurna sekarang tinggal masukkan ke dalam celigennya masih ada kekentalan dari tetesnya tidak masalah itu nanti masalah di celigennya biar diure oleh mikroorganisme yang ada di dalam IM4 kandungan ini mikroorganisme adalah kebanyakan laktobasilus antinomistates pseudomonas gies kapang ragi semuanya ada di situ dari berbagai macam mikroorganisme tadi terutama yang pseudomonas sama ayam laktobasilus dia bisa menghasilkan hormon dan enzim di samping juga dia pemecah dan pengure dari kalium dan fosfat tempat pencampuran nanti dibilas dengan air yang tawar lagi ini yang dipakai jangan air yang sudah tercampur dengan klorin atau kaporit dibilas lagi usahakan air tanah atau air sumur jangan pakai air galon juga tidak boleh setelah proses pencampuran selesai tinggal penampurkan penambahan air segarnya gojagi gojagi tetesnya di copy aja nanti tinggal dimasukin tapi yang benar setulnya untuk tetesnya dia disaring masalah biasanya ada endapan di kaleng bawah itu tapi tidak bisa cuman yang harus diperhatikan im4 model penggandaan seperti ini dia tidak bisa dipakai selama karena seperti im4 kalau kita beli di kias kias itu persoalannya yang im4 yang dikemas di kias kias yang dijual itu dia adalah im4 yang kondisinya dorman tidak bisa dorman dia artinya mati suri kalau sudah diaktifkan seperti ini kalau sudah diaktifkan seperti ini terima kasih terima kasih